Peringat Hari Pahlawan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pimpin upacara ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 di halaman Kantor Gubernur Jambi, Jumat 10 November 2023. Usai melaksanakan upacara di halaman Kantor Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto dipercaya menjadi Inspektur Upacara. Usai kegiatan, Edi Purwanto menyebut bahwa momentum peringatan Hari Pahlawan ini sebagai refleksi bersama untuk bagaimana mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan yang berjuang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, sebagaimana tema dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2023, yakni semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, Edi Purwanto berharap sebagai rakyat Indonesia untuk dapat membangun persepsi yang sama dalam memajukan bangsa Indonesia. Hari ini kita melaksanakan perangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional. Dan kebetulan juga saya juga di Perginas Pemerintah untuk kita bagaimana bisa mewarisi spirit juang daripada para pahlawan yang mengorbankan semua, baik air mata, keringat, bahkan darah untuk negara yang kita cintai. Waktunya bagi kita berkolaborasi, waktunya bagi kita bersama-sama membangun persepsi yang sama, sehingga kita bisa meneruskan spirit itu dan bisa mematikan bangsa yang kita cintai untuk kita rakyat seluruh Indonesia.